Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau memberikan tutorial tentang cara membuat tempat panci gerobak Dan nanti akan saya terangkan satu persatu tahap-tahap cara pembuatan tempat panci gerobaknya Dan yang pertama nanti akan saya jelaskan cara menentukan diameter panci gerobaknya Dan yang kedua nanti akan saya jelaskan cara membuat lubang tempat panci gerobaknya Simak terus Dan untuk contoh gerobaknya saya menggunakan gerobak seperti ini Dan untuk pancinya saya menggunakan panci untuk berjualan sosis goreng Selanjutnya nanti akan kita lubangi untuk tempat panci gerobaknya tepat disini Untuk alat-alat yang kita gunakan adalah Pertama sepedal Meteran Jangka Dan kayu untuk penggaris Kemudian kita tentukan dulu untuk titik tengah papannya Yang nantinya akan kita buat sebagai titik tengah untuk membuat lubang tempat panci gerobaknya Dan untuk caranya kita garis dulu untuk keempat sudut papannya Kita gunakan penggaris kayu Pertama kita letakkan kayunya di kedua sudut papannya Kemudian kita garis Dan untuk sudut yang satunya lagi Kita letakkan kayunya di kedua sudut papannya Kemudian kita garis Selanjutnya kita tentukan dulu untuk diameter pancinya Kita ukur dulu menggunakan meteran Dan untuk diameter pancinya ini adalah 20 cm Selanjutnya kita tentukan dulu untuk jarak jangkanya Tadi untuk diameter pancinya adalah 20 cm Kemudian kita bagi dua Jadi untuk jarak jangkanya adalah 10 cm Selanjutnya kita letakkan jangkanya Tepat di titik tengah yang kita buat tadi Kemudian papannya kita putar seperti ini Kita putar terus sampai terbentuk lingkaran Dan hasilnya seperti inilah Sudah terbentuk lingkaran Selanjutnya kita tabur Tepat di sisi lingkarannya Yang nantinya akan kita buat lubang Untuk tempat memasukkan mata gergaji mesin scrollsonya Selanjutnya kita masukkan dulu Mata gergaji mesin scrollsonya Kita masukkan mata gergajinya Lewat lubang yang sudah kita tabur tadi Selanjutnya pengait mata gergajinya kita kencangkan Kita kencangkan seperti ini Selanjutnya kita gergaji Mengikuti garis lingkaran yang sudah kita buat tadi Mengikuti garis lingkaran yang sudah kita buat Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba lihat lagi. Kita coba lihat dari bagian atas gerbaknya. Terima kasih. Dan itulah review dari saya tentang cara membuat tempat panci gerobak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.